Hai Sultanku, kembali lagi nih bersama gue si Potter Indra di channel Gaming Mode On Dan kali ini kita akan bahas Last Fortress, pada kesempatan kali ini gue mau membahas tentang zombie Ataupun bagaimana sih kita untuk mendapatkan coin kenangan ini secara gratis dan juga cepat ya Jadi tips pertama kali buat kalian semua Menurut pandangan gue ya secara pribadi yaitu adalah guild, aliansi Aliansi aja tertinggi, kalian bisa untuk masuk, klik ke lola, lalu ke bagian daftar aliansi Kalian bisa untuk cari mana aliansi yang kalian ikutin dan ikutan ke bagian aliansi yang tingkatannya lebih tinggi Kalian bisa untuk tanya ke tuanya jika mereka mau merekrut kalian Lalu untuk keluarnya ada di bagian sini ya Nanti ke bagian ke lola, lalu ke bagian keluar Itulah buat tips pertama Tips kedua yaitu adalah hero Kalian gak usah terlalu fokus ke bagian hero truk kedua, truk ketiga Lalu juga untuk hero konstruksi Ataupun hero cadangan kalian Yang penting adalah hero utama ya Yaitu 5 karakter pertama ini Misalkan levelnya paling tinggi yaitu level 70 lah minimum di bagian season ke 0 Jika bisa melewati ke level 70 itu udah termasuk pro banget, keren Karena apa? Hingga ke level 70 nanti kamu bisa untuk melawan yaitu adalah zombie mutan Saat fortress kalian udah mencapai ketidaknya 18 Nah untuk zombie mutan Kalian fokus aja Ikut ke temen yang ratingnya lebih tinggi ya Kita akan cari terlebih dahulu Nah di bagian sini ada untuk level 2 zombie mutannya Di bagian sini kalian bisa mengetahuin bahwa kita cuma mendapatkan 100 koin kenangan Tapi kalau kita ke zombie mutan ke 5 Kita akan mendapatkan 1100 koin kenangan Kalau level 4 kalian cuma mendapatkan 330 aja Jadi perbandingannya sangatlah jauh ya Tapi kalau di bagian sini TP nya itu 1 juta Nah Jikalau Kalian udah fortressnya level 18 Upgrade inventory nya udah level 18 juga semuanya Kalian mempunyai prajurit Yaitu level 6 Prajurit level 6 ini akan menambahkan sangat tinggi nanti ke bagian CP rating kalian Di bagian terutama kalian juga Dari 870 ribu hingga bisa mencapai 1 juta lebih Karena udah mencapai ke titik level 6 prajurit kalian Seperti itu Atau kalian bisa untuk follow up dari teman-teman kalian yang udah mulai ke mutan Level 4, level 5, level 6 hingga ke naik-naik terus Lalu tips ketiga buat kalian Yaitu adalah eksplorasi Eksplorasi ini Walaupun kita berbeda level nih guys Nah seperti ini gue ada di progress 1310 Level yang gue milikin kalian bisa mengetahuin bahwa 60, 70, 75 dan sebagainya Ini double tank Dan di bagian sini kalian bisa mengetahuin ada logonya ya gambarnya Yaitu adalah aksi untuk pertarungan Jadi seperti halnya disini musuh gue adalah putra alam liar Jadi rekomendasinya yaitu adalah Avenger Tapi di bagian sini karena Avenger gue juga masih tidak OP banget Jadi gue tetap menggunakan apa yang gue milikin Samping itu juga kalian bisa untuk pinjam dari teman ya Update-an terbaru di tahun 2023 ini Mempermudah kita untuk eksplorasi juga Di bagian mercenary aliansi Jika kalian ikut aliansi yang sangat tinggi Maka mereka mempunyai hero-hero Dengan yang pranknya udah ultimate-ultimate OP-OP banget juga Nah seperti ini udah ada yang pelangi Ada yang lain-lainnya Tergantung dengan level yang kita milikin Ataupun kita tahu Bahwa level yang kita tahu saat ini Untuk teman-teman tim gue ada level 64 Mungkin memang persyaratannya yang dikasihkan dia seperti itu Mungkin juga hero utama mereka gak level 64 Melainkan level 70 ataupun 75 Nah itu untuk mempermudah kalian untuk eksplorasi ya Dan juga akan mendapatkan buff dari sini Selebihnya adalah Kalian simpan terlebih dahulu Hadiah-hadiah item dari aliansi Ataupun dari resort-resort lainnya Seperti halnya seperti ini Yaitu adalah XP eksplorasi Kurun waktu 2 jam Ada lagi kan seperti coin kenangan Kurun waktu 2 jam Nah itu kalian diamkan aja guys Diamkan hingga Kurang lebihnya banyakin dululah Nanti kalau progres eksplorasi kalian lebih tinggi Barulah kalian gunakan Itu udah wow Koin kenangan Itu kalian bisa untuk dapatkan secara gratis Dari mana Ikut aja raid zombie mutant dari teman-teman kalian yang lebih tinggi lah Daripada kalian membuka zombie mutant sendirian Kalau membuka zombie mutant sendirian Biasanya kalau nggak pada dateng nih Gue udah membuatin saking sebelnya buat 1 jam Kalau mereka dateng semua Barulah langsung nyerang zombie mutannya Kalau nggak yaudah nunggu 1 jam Truk 2 Nganggur sejam Nah seperti itu Kalian simpetin Kan 5 kali tuh perharinya Jadi membutuhkan 100 bensin ya 100 bensin Gunakan Kalau follow up dari teman-teman Cut truk ketiga aja Yang nggak terlalu berguna Untuk awal-awal Karena kita mau upgrade juga pun Membutuhkan waktu yang cukup lama ya Dominan lama banget Berbeda dengan truk yang kedua Untuk truk yang pertama Mah Instan Setiap naik fortress Nah oke Apa lagi ya guys Yang gue tau sih itu ya Mungkin buat kalian Kalau ada Saran Ataupun History Dalam bermain Last Fortress ini Kalian bisa untuk komen Di bawah guys Daripada kita beli Yang harganya 790 ribu Itu adalah Bar Memang keren banget Itu kalau kalian punya Bar Untuk dapetin Koin kenangan Kabel Dari eksplorasi Dari bar juga Wadidaw Enak banget kan Nah mungkin segitu aja Untuk informasi kali ini Tentang membahasan dari Last Fortress sendiri Terlebihnya Kalian bisa untuk tentukan Kapan waktu yang tepat Buat kalian Mulai open bar Kapan waktu kalian bisa Mempercepat Laju CP kalian Dan kapan waktu yang tepat Buat kalian bermain Santui Satu Ataupun Dua jam Permainan game ini Game santai Jadi kita bisa untuk Tinggalkan ke Hal-hal Lainnya Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time Bye Bye